Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah selamat datang di peladang channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara atau pembuatan lanjaran kacang panjang yang efisien sebagai sebagai mana sobatan ini lihat semua lanjaran kacang panjang saya yaitu hanya menggunakan beberapa kayu saja dan seterusnya saya akan menggunakan tali sebagai penghubung antar kayu yang satu dengan kayu yang lainnya jarak antar kayu ini yaitu jarak satu meter setengah mungkin sobat tani semua apabila kekurangan dalam memilih bukan memilih dalam penggunaan kayu atau bisa dikatakan kayu yang terlalu sulit bahkan tempat sobat tani semua mungkin kekurangan bambu sebagai pelanjaran kacang panjang ini bisa dipakai sebagai alternatif inilah agar saya mungkin kalau untuk penggunaan Oh selain kacang panjang bisa dikatakan kurang efisien karena Oh contohnya seperti timun karena bobot timun pada lanjaran seperti yang kita buat sekarang ini mungkin bobot timun lebih berat daripada kacang panjang akan tetapi kalau kita menggunakan hanya untuk pelanjaran kacang panjang itu mungkin lebih baik baiklah inilah pelanjarannya ketinggian ketinggian kayunya tiangnya mungkin sobat tani bisa sesuaikan dengan keinginan sobat tani semua saya juga sudah pernah mencoba beberapa kali cara pembuatan lanjaran kacang panjang seperti ini ini sebenarnya dikarenakan kurangnya atau minimnya kayu bahkan bambu di tempat saya makanya saya membuat lanjaran seperti ini hanya dengan menggunakan tali nanti apabila tanaman kacang panjangnya sudah dikatakan menjalar mungkin kita bisa bantu secara manual untuk pengikatan kepada tali lanjaran kita tersebut inilah inilah sobat tani semua untuk lanjaran kacang panjang saya ini menggunakan bambu seadanya atau kayu seadanya kemudian kita ikatkan antar kayu dengan benang atau tali kalau untuk hasil panen mungkin tidak tidak berbeda dengan lanjaran-lanjaran yang semuanya yang sudah dibuat oleh petani-petani lain akan tetapi saya membagikan ini hanya untuk alternatif pembuatan lanjaran jika kekurangan bahan seperti kayu dan bambu ini umur kacang panjang saya sudah berumur 18 hari setelah tanam Alhamdulillah pertumbuhnya cukup baik mungkin sahabat tani juga bertanya penggunaan tali bisa maaf bisa menggunakan tali benang atau sejenisnya mungkin ini cukup bisa dikatakan cukup kokoh karena penggunaan tali kita dan penggunaan kayunya tidak begitu banyak seperti ini mungkin bagi sahabat tani yang kekurangan kayu atau bambu bisa melakukan atau membuat lanjaran seperti ini baiklah itu saja video atau sedikit informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mungkin hanya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih